Peringatan BEMUI untuk Jokowi Aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEMUI, Zadid Takwa mengacungkan kartu kuning ke Presiden Joko Widodo menarik perhatian masyarakat. Aksi itu dilakukan Zadid saat Presiden Joko Widodo menghadiri dais natalis ke-68 UI di Balai Rung UI, Depok, Jumat, 2 Februari 2018, pagi. Jokowi saat itu baru saja selesai memberikan sambutan dan masih berada di atas panggung untuk sesi foto bersama. Tiba-tiba, Zadid langsung berdiri dari bangkunya. Ia mengangkat tinggi-tinggi sebuah buku paduan suara UI berwarna kuning sambil meniup peluit panjang. Bakwasit sepak bola, Zadid mengibaratkan kartu kuning tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi. Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya kata mahasiswa Fakultas MIPA ini. Aksi Zadid itu pun langsung menarik perhatian Jokowi dan seisi ruangan. Seorang personel pasukan pengamanan Presiden langsung mengamankan Zadid keluar ruangan. Sambil berjalan keluar ruangan, Zadid masih terus mengangkat kartu kuning yang ia berikan ke Jokowi. Namun, ia mengaku tak mendapatkan perlakuan kasar dari pas pampres. Cuma diminta keterangan saja. Diminta identitas, kata Zadid. Tiga isu. Zadid mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada tiga hal yang menjadi sorotan bemui. Pertama, isu gizi buruk di Asmat. Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspek campak serta 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk. Bemui mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki DNA Otonomi khusus yang besar. Pada 2017, DNA Otsus untuk Papua mencapai Rp11,67 triliun, yaitu Rp8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan DNA Otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua, kata dia. Bemui juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten operasi Kapolri Irjen Mocamat Iryawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadif Propam Polri Irjen Martwani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dui fungsi Polri TNI. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai neutralitas Polri TNI, kata Zahadid. Lalu pada isu terakhir, Bemui juga menyoroti adanya draft peraturan baru Organisasi Mahasiswa, Ormawa. Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. Tak tersinggung staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo memastikan bahwa Jokowi tidak tersinggung dengan aksi Zahadid. Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, nggak tersinggung, ujar Johan usai acara tersebut. Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak memerintahkan apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut. Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Rifeli Dewi Astuti memastikan, tak ada sanksi apapun yang diberikan ke Zahadid atas aksinya itu. Pihak kampus melalui Direktorat Kemahasiswaan hanya membina Zahadid dengan care persuasif saja. Hanya kami beri pembinaan. Kami didik agar mengungkapkan pendapat itu mesti dengan care yang baik, ujar Rifeli. Pertemuan batal. Johan Budi juga menyebut, awalnya Jokowi sudah dijadwalkan menerima Ketua Bemui usai acara. Tapi acara itu batal karena aksi tersebut, kata Johan. Namun, Kepala Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bemui, Alfian Tegar Prakasa membantah keterangan Johan. Ia menegaskan, belum ada kepastian jadwal pertemuan dengan Jokowi. Pernyataan tersebut sebenarnya kondisinya berbeda dengan kondisi lapangan. Kami belum mendapatkan janji yang sudah bisa dipastikan sampai pada dini hari, kata Alfian kepada Kompas.com, Jumat, 2 Januari 2018. Alfian mengatakan, Bemui sebenarnya hanya ingin menyampaikan kritik dan masukan kepada Jokowi terkait sejumlah permasalahan yang belakangan terjadi. Keinginan ini pun sudah disampaikan jauh-jauh hari ke pihak Rektorat UI. Harapannya, Rektorat UI dapat memfasilitasi pertemuan saat Jokowi menghadiri dais Natalis UI pada Jumat. Tapi sampai dini hari tadi belum ada kejelasan mengenai forum pertemuan tersebut, kata Alfian. Karena pertemuan tak juga dijadwalkan, lanjut Alfian, akhirnya Bemui pun berinisiatif melakukan aksi. Mulanya, Bemui melakukan aksi damai di dekat stasiun UI, namun atribut yang digunakan langsung diamankan pihak kepolisian. Akhirnya, Bemui pun memutuskan melakukan aksi kartu kuning langsung di hadapan Jokowi. Kami tidak ada aksi ricuh, kami aksi damai. Hanya memang perlakuan dari aparat yang bentuk pengamanannya itu membuat kondisi jadi ricuh, kata Alfian. Alfian juga mempertanyakan kenapa Jokowi atau pihak pemerintah lainnya tidak merespons aksi pemberian kartu kuning itu. Menurut dia, seharusnya Jokowi merespons positif aksi tersebut mengajak Bemui berdialog. Ketika Ketika Ketika